Bangsa-bangsa tidak mati karena invasi, mereka mati karena kebusukan internal. Karakter itu seperti pohon dan reputasi seperti bayangannya. Bayangan adalah apa yang kita pikirkan tentangnya, dan pohon adalah apa yang nyata. Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan, tapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan. Hal-hal yang ingin kutahu ada di dalam buku. Sahabat terbaik adalah orang yang akan memberikanku sebuah buku yang belum aku ketahui. Filosofi yang diajarkan di sebuah ruang kelas pada suatu generasi akan menjadi filosofi dari pemerintah yang ada pada generasi berikutnya. Ketidakjujuran dan sanjungan merupakan saudara kandung. Aku memang berjalan lambat, tapi aku tidak pernah berjalan mundur. Beri saya waktu enam jam untuk menebang sebatang pohon dan saya akan menghabiskan empat jam pertama untuk menajamkan kapaknya. Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat. Biarkan orang tahu yang sebenarnya dan negara ini aman. Bangsa yang tidak menghormati pahlawannya tidak akan bertahan lama. Kami rakyat adalah penguasa yang sah dari kongres dan pengadilan, bukan untuk menggulingkan konstitusi tetapi untuk menggulingkan orang-orang yang memutarbalikan konstitusi. Amerika tidak akan pernah dihancurkan dari luar. Jika kita goyah dan kehilangan kebebasan kita, itu karena kita menghancurkan diri kita sendiri. Jangan berprasangka buruk pada orang lain agar Anda terhindar dari prasangka buruk orang lain. Cara paling handal untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Anda harus ingat bahwa beberapa hal yang benar secara hukum tidak benar secara moral. Perhatian saya bukanlah apakah Tuhan ada di pihak kita. Perhatian terbesar saya adalah berada di pihak Tuhan, karena Tuhan selalu benar. Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara dan menghilangkan semua keraguan. Kita bisa mengeluh karena semak berduri memiliki duri, atau bersuka cita karena semak berduri memiliki bunga mawar. Anda tidak dapat membantu orang miskin dengan menghancurkan orang kaya. Anda tidak dapat mengangkat penerima upah dengan menarik pemberi upah. Anda tidak dapat membangun karakter dan keberanian dengan mengambil inisiatif dan kemandirian orang. Mereka yang siap mengorbankan kebebasan demi keamanan pada akhirnya akan kehilangan keduanya. Terima kasih telah menonton!